Seperti halnya Venom di versi film atau game lain yang memang punya kelemahan suara berfrekuensi tinggi. Halo guys, bersama Theo lagi disini yang bakal nge-breakdown trailer Marvel Spider-Man 2 yang belum lama ini rilis. Disclaimer dulu, konten ini cuma berdasarkan dari storyteller itu aja, dengan menambahkan beberapa konteks. Buat pembahasan gameplay, silahkan mampir ke konten telem sebelumnya aja ya. Terus disini modelnya open for discussion, jadi kalau misalnya kalian kurang sesuai sama pendapat yang saya sampaikan, silahkan komen di bawah aja guys, kita diskusi barang-barang soal kemungkinan plot yang bakal diambil dari game Imsoniak ini. Oke, kita langsung masuk aja ke kontennya. Pertama, adegan dibuka dengan obrolan Peter Parker bersama Harry Osborn, yang akhirnya menampakkan batang hidungnya setelah di game pertama bener-bener absen dan cuma diperlihatkan di ending aja, dan cuma dialog-dialog doang gitu. Harry yang sebenarnya sakit keras ini pun merasa beruntung, karena masih bisa hidup dan merupakan sebuah kejaiban dia bisa sembuh dari penyakitnya itu. Obviously, kalau misalnya kalian main gamenya ya, ini gara-gara simbiot yang dipasang ke badannya oleh si bapaknya, yaitu Norman Osborn. Di akhir dialog, intinya dia mau pengen mengobati dunia. Nah, mengobati dunia ini dalam tanda kutip ya, ini tuh ada hubungannya sama adegan penutup dari trailer ini, tapi kita simpen dulu buat pembahasan terakhir aja. Kemudian dikutip dari Push Square, setting waktu dari game ini adalah 9 bulan sejak game Miles Morales. Kedua Spider-Man mengalami masalah masing-masing, di mana Miles sibuk mengurus tugas-tugas buat masuk kuliah, tetapi tuh dia malah fokus bergudu gimana jadi Spider-Man baik ke Peter. Selanjutnya, Peter sendiri pun juga kesulitan bayar setelah rumah Aunt May, tapi dia juga nggak bisa dijual karena memori yang ditinggalkannya, sehingga kalian disini bakal sering melihat keduanya dalam situasi yang dilematis. Selanjutnya akan diperlihatkan cutscene atau adegan dua Spider-Man yang sedang berayun dari keduanya tinggi. Ya, ini nggak perlu dibahas panjang lebar ya, karena udah di-cover juga sama konten TLM yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan scene karnaval yang mempertemukan Peter dan Harry dengan Miles, dan sepertinya ada gangke juga di situ yang pojok kanan itu ya. Di sini Miles bertanya ke Peter, lo masih punya waktu buat tutoring kan? Dan dibahas sama Peter, kita lihat nanti ya. Dari dialog itu bisa disimpulkan bahwa ada keraguan dari Miles tentang availability si Peter, atau ketersediaan si Peter yang mungkin mulai kehilangan waktu menjadi superhero dan fokus buat cari duit. Kan sebelumnya magang di laboratorinya malah Dr. Okan, nah sekarang kan udah nggak ada sampingan. Nah mungkin dia bakal kesusahan buat cari duit buat bayar cicilan rumah si bibinya itu. Adegan pun dilanjutkan dengan datanya pasukan dari Craven, mana mereka mulai menyerbu kota New York dan memburu heroes dan villain yang ada di kota ini. Mengenai pasukan Craven yang memenuhi kota ini udah pernah aku jelasin di konten berteori sebelumnya, cuma untuk timingnya kita masih belum tahu kapan. Prediksi saya pribadi sih si Craven ini bakal dipasang di game-game pertama atau di pertengahan ya, alias waktu Craven dan pasukannya memutuskan buat memburu beberapa villain dan dua Spider-Man itu sendiri. Untuk dialog sebelumnya bisa diaksumsikan bahwa jenis musuh sepertinya masih mirip sama game sebelumnya, yakni ada yang bersawat heavy yang nggak bisa Peter serang secara biasa. Dan sepertinya Peter, dan Miles tentunya, bakal menghadapi musuh baru yang berupa robot. Entah berasal dari mana robot-robot ini, apakah dari Craven atau dari villain lain. Dari beberapa konten yang udah aku tonton, belum banyak informasi atau teori-teori yang keluar dari robot ini. Selanjutnya, Peter mengusulkan nama Craven buat MJ selidiki. Dari sini seharusnya bisa diartikan bahwa kalian bakal menjalani misi start yang menyebalkan bersama MJ lagi. Terus sama seperti di komik, asal-usul simbiot ini juga berasal dari ruang angkasa yang mungkin jatuh bersama asteroid atau meteor tempat yang nangkering. Tidak bisa dipastikan apakah settingnya ini di masa sekarang atau masa lalu. Tapi pendapatku pribadi sih, ini sepertinya di masa lalu, masa sebelum Norman Osborn pake simbiot buat nyembuhi Jerry. Dialog pun berlanjut ke Miles yang mengatakan, kalau lu butuh gue, lu tinggal telpon gue aja. Yang lagi-lagi menunjukkan, mungkin disini simbiot udah mulai masuk ke badan Peter dan bikin sifatnya mulai aneh yang berdampak sama dunia di sekelilingnya. Mungkin sama MJ-nya atau orang-orang sama Miles juga gitu-gitu ya. Atau bisa juga ini karena Miles pengen ngebantu sekaligus belajar lebih banyak tentang jadi Spider-Man, seperti tujuan di awal. Salah satu adegan menarik dari trailer ini tentu aja pas Miles ketemu sama Martin Lee yang ternyata balik lagi di game ini. Yang sepertinya diburu juga sama Craven. Disini sepertinya dia bakal mengalami kebibangan maksimal karena dilema mau nolongin atau nyerang dia karena udah ngebunuh bapaknya pas pidato di game ini. Selanjutnya ditunjukkan sebuah siluat karakter yang dari postur tubuhnya lebih ke arah perempuan ya kalau dilihat-lihat dan dia tuh menggunakan rantai sebagai senjata. Kemungkinan ini adalah Vraid alias Yudmu Tanabe yang udah jadi vigilanti buat ngebasmi kejahatan. Kejahatan menurut padangan dia ya. Dengan caranya sendiri. Mungkin bakal ada set mission atau malah main mission yang mempertemukan Peter dengan mantan polisi satu ini. Sedikit kembali ke beberapa waktu sebelumnya poin badan Peter mulai dikuasai simbiot juga gak salah karena Miles pun kaget waktu Peter muncul dengan kostum serba hitam ala simbiot. Nah, tapi ini malah memunculkan pertanyaan baru yaitu perubahan si Peter ini apakah terjadi sebelum atau setelah Harry Osborn jadi Venom? Kalau misalnya setelah harusnya ya harusnya si Miles tahu kalau Peter itu dirasuki simbiot. Tapi disini kayaknya dia juga kaget sama perubahan yang dialami Peter. Jadi ada kemungkinan simbiot yang jatuh dari meteor itu masuk ke Peter duluan sebelum ngeracuni Harry. Tapi ya balik lagi karena menurut game yang itu yang menyatu duluan sama simbiot adalah si Harry logikanya alur ceritanya adalah Harry jadi Venom glute sama Peter dan Miles simbiot lepas lalu Peter jadi Venom. Tapi ekspresi kaget Miles sepertinya kudu diberitukkan sebagai variable karena kenapa bisa kaget kalau sebelumnya udah pernah ketemu. Atau mungkin yang glute lawan si Venom cuma si Peter doang jadinya wajar kalau Miles gak tahu. Intinya MJ minta tolong ke Miles buat menyadarkan Peter yang dikuasai simbiot. Selanjutnya ditunjukkan sebuah adegan dimana Miles dikerubungi oleh beberapa villain dari game ini yaitu anak buahnya Craven yang berada di sebuah rumah lengkap dengan prajuritar yang sepertinya bakal jadi lawan sulit buat si Miles. Selan itu disini juga diperlihatkan lagi salah satu main villain dari Spider-Man 2 yaitu Lizard atau Dr. Kurt Connors. Teriakan reptil raksasa itu berhasil bikin si Jod di baton Peter acak adut. Seperti halnya Venom di versi film atau game lain yang memang punya kelemahan suara berfrekuensi tinggi. Menuju terakhir ada sedikit dialog antara Harry dan Peter yang membicarakan soal mimpi mereka. Mungkin ada hubungannya dengan mengobat hidupnya dalam tanah kutip seperti yang ada di awal. Adegan Norman yang gak pengen kehilangan Harry kayaknya ini terjadi sebelum Harry dimasukkan ke ruang simpiot yang ada di ruang rahasia Norman ya. Tapi entah apa yang menyebabkan Harry sampai kesal dan ngelempar gelas ke jendela. Prediksi pribadi sih ada perbedaan pandangan antara dia sama Peter yang mengakibatkan mereka kudu berantem nantinya. Ya mirip-mirip sama film Spider-Man yang klasik dulu lah. Adegan pun ditutup dengan obrolan Venom dengan Harry yang mirip dengan film Venom-nya Tom Hardy di mana Venom mengatakan kita bakal mengobati dunia. Cara mengobati dunia dalam tanda kutip ini sepertinya gak sesuai sama yang kita bayangkan karena setelah itu Venom malah menghancurkan sebuah pesawat yang entah milik siapa ya. Meskipun yang dihancurkan pesawat penjahat pun pastinya bakal ditentang sama Peter dan Miles karena mereka cinta damai. Untuk penangkum semuanya intinya tiap Spider-Man bakal mengalami dima atas pilihan yang harus mereka ambil di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Untuk Raven udah sangat jelas ya motif dan tentuannya. Sedangkan untuk Venom masih banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi. Terutama soal timeline yang semakin runyam gara-gara kehadiran simbiot tadi. Nah itu aja konten breakdown trailer Spider-Man 2 ini. Silahkan diskusi di kolom komentar guys. No hate, no fight yang penting saling berpendapat dengan sopan karena ini sifatnya open for discussion. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat pribadi tentang trailer yang kemarin dirilis silahkan komen di bawah ya guys. Oke gitu aja jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya kalian suka konten ini atau misalnya kalian ya main-main di IG silahkan follow juga Instagramnya TLM di atdelishishores. Oke gitu aja sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye guys. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax